Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Oh iya teman-teman, sekarang ini lagi jam 3 pagi loh Mio mau membuktikan berita yang lagi viral itu Tentang mobil van berhantu yang berkeliling di kota Sakura setiap jam 3 pagi Kak Yuta, Kak Yuta udah siap belum kak? Seperti biasa Mio, Kak Yuta sudah siap Bahkan Kak Yuta juga udah bawa senter nih di tangan kakak Wah bagus-bagus, kalau Selin udah siap belum Selin? Uh udah kakak iu, tapi Selin gak bawa senter Yaudah gak apa-apa Selin Nah guys, sekarang kita lagi nunggu kembar goyang nih Mereka belum datang juga ya Mio, Mio, aku disini, aku disini Wah Tom-Tom, kamu lagi diomongin dateng Tapi ngomong-ngomong Tam-Tom mana Tom-Tom? Dia gak datang, gak ikut, dia takut, dia takut Waduh, Tam-Tom payah banget Tom, yaudahlah gak apa-apa Nah Kak Yuta, karena Tam-Tom takut, jadinya kita berempat aja nih kak, gak apa-apa ya kak Eh iya Mio, gak apa-apa, lagian juga, ini kan udah jam 3 pagi, pastinya dia lagi ngantuk Iya bener banget, yaudah guys, pokoknya kalian terus ikutin kita ya Uh, kakak iu, Selin mulai ngantuk kakak iu Waduh Selin, kamu jadi mau ikut atau enggak? Iya kakak iu, Selin ikut, cuman Selin ngantuk Ngomong-ngomong, kita sekarang mau kemana nih Mio? Apa kita mau keliling-keliling doang ya? Nanti kalau keliling-keliling gak ketemu lagi mobil van berhantunya Udah kak Yuta, tenang aja, pokoknya Mio udah punya rencananya kok, kak Yuta tinggal ikut aja Oh Mio, liat itu Mio, itu ada mobil van, itu ada mobil van Oh iya kak, tapi kalau yang itu kayaknya bukan yang berhantu deh kak, soalnya ada yang nyetir Oh iya juga ya Mio, terus sekarang kita mau kemana dong Mio? Kakak bingung nih, ngantuk juga, sekarang kan udah jam 3 pagi Mio Iya kak, iya, pokoknya bentar lagi kita nyampe kok kak ketujuan kita Kak Yuta ikut aja ya, diem aja jangan banyak nanya Mio, Mio, aku mau pipis, aku mau pipis Nah kak, kita udah sampe sini nih, kira-kira kak Yuta udah tau belum kita bakal kemana Eh ini ya Mio, kayaknya ini jalan aran ke kampung kosong deh Mio, bener gak Mio? Nah bener, itu kan tempat tinggalnya Garten of Banban yang warna merah itu kan Mio Iya kak, bener banget, tapi sekarang mereka udah pergi kak dari sini Ayo kak turun, kenapa diem aja? Eh Mio, Mio, kakak gak mau masuk ah, kakak takut, kakak disini aja nunggu disini Waduh guys, katanya kak Yuta takut tuh, payah banget ya guys Masa kalah sih sama baby Celine? Udah Tom-Tom, baby Celine, kita tinggalin aja kalau kak Yuta gak mau Oh Mio, jangan dong Mio, jangan ditinggalin, kakak takut sekali kalau kakak sendirian Ini kan udah jam 3 pagi Mio Yaudah, kalau gitu tinggal pilihan kakak aja, mau tunggu di mobil, apa mau ikut Mio masuk ke dalam Yaudah deh Mio, kakak ikut aja, tapi kakak di belakang ya Mio, kakak takut sekali soalnya kita kan pernah kesini, terus disini juga ada kuburan yang sangat angker Iya kak, iya, dan ternyata suasana di malam hari begini, berasa lebih angker ya kak, berasa serem banget gitu deh Mio, Mio, lihat itu Mio, disana ada mobil van putih, iya betul ada mobil van putih Wah, iya Tom-Tom, dan jangan-jangan, ini mobil van berhantu itu lagi kak, soalnya lihat deh kak, di mobilnya ada bercak merahnya Eh Mio, mana mungkin Mio, kayaknya mobilnya masih bagus deh, wah kalau mobil ini kakak jual pasti laku mahal sekali, mobilnya bagus sekali Mio Tunggu disini ya Mio, kakak mau bawa mobil ini, kamu tunggu disini sama baby Celine dan juga si Tam-Tam Wah, jangan kak Yuta, sebaiknya jangan kak, itu kan gak tau punya siapa kak Tenang aja Mio, ini kalau ada disini pasti gak ada yang punya, kakak mau bersihin mobil ini, terus nanti kakak jual, biar kakak jadi orang kaya Mio, kamu tunggu sebentar ya Waduh, kak Yuta ini susah banget dibilangin guys Nah guys, sekarang kita dapat mobil nih, kita nemu mobil, nanti kita bersihin mobil ini, terus kita jual ya guys, soalnya sepertinya mobil ini masih bagus deh Wah, keren sekali mobilnya, oke guys, sekarang kalian ikutin aku lagi yuk, sekarang kita akan masuk ke tempat ini Ternyata tempat ini meskipun serem ada mobil yang sangat bagus guys, mobil ini bisa kita jual Nah Mio, kamu ngapain disitu Mio, kok kamu bengong aja sih Oh, ini kak, Mio liatin percak merah ini, tadi kan nempel di mobil, sekarang kenapa tinggal disini ya kak gak ikut mobilnya Oh, benar juga Mio, jangan-jangan itu cuma daun biasa lagi, kena jaring laba-laba kali Mio, jaringnya gak keliatan Oh, jadi gitu ya kak, yaudahlah kak, biarin aja kita tinggalin aja Nah, kak Yuta, liat kak, disini ada mobil van juga, kak Yuta mau bawa juga nih mobil ini Oh, sepertinya enggak Mio, mobil itu udah nyungsep, udah pada penyo, udah banyak rusak, mana laku mobil kayak gitu Oh, kak Yuta, dimana tentu ben-ben lena kak Yuta, wah Selin, mereka udah pindah Selin dari sini Nah, kak Yuta, liat deh kak, ini kayaknya bekas warung pecelele kak, ngomongin pecelele, Mio malah jadi lapar nih kak Ayo kita beli pecelele Mio, ya betul, ayo kita beli pecelele, soalnya aku lapar, aku lapar Mana bisa Tom-Tom, itu kan udah gak ada yang jualan, liat kak Yuta, ternyata kuburan disini masih tetep ada kak disini Dan waktu itu kan, kita pernah nemuin kursi roda yang bisa jalan sendiri ya kak Eh, iya Mio, tapi jangan ngomongin kuburan Mio, kakak tiba-tiba aja merinding, badan kakak merinding seluruh badan nih Mio Wah, kak Yuta ini, jangan lebay gitu dong kak, masa takut sih, kakak kan cowok Tapi kan, waktu itu ada kursi roda yang gerak sendiri Mio, ayo kita pergi, jangan disana Yaudah deh, yaudah Nah, kalau yang ini, ini gerbang waktu mau aku masjid kan kak? Tom-Tom, kamu masih inget gak? Waktu itu kan kamu diajak masuk kesini sama karton orban-ban Iya Mio, dulu aku dibawa kesitu, dulu aku dibawa kesitu Ngomong-ngomong, sekarang mereka pindah kemana ya kak? Mio pengen dia ketemu mereka lagi Wah, kak Yuta, liat itu kak, di depan sana ada mobil van lagi, kak Yuta mau bawa lagi apa enggak? Wah, mobil ini udah jelek Mio, liat itu banyak sekali karatnya, pasti kalau dijual gak bakal laku Kunti, sepertinya kita kedatangan tamu manusia, Cik Iya, Cong, gimana kalau kita bawa aja yuk, Cong? Iya, Ti, sepertinya kita bawa mereka saja Kita jadiin mereka po, Cong Wah, iya-iya, Cong, tapi nanti kamu bantu jaga mereka juga ya, Cong Tenang saja, itu dia ada anak kecil Oh, kak Yuta, Tom-Tom, ngomong-ngomong, Baby Celine kemana ya? Kok gak kelihatan sih? Loh, bukannya tadi dia ikut di belakang ya, Mio? Oh, iya benar juga, kemana ya, Baby Celine? Waduh, gawat nih, kak gawat, ini kan malam-malam Oh, mana? Oh, apa itu, kak? Itu putih-putih, oh, itu pocong, kak? Iya, itu pocong Waduh, ayo, kak Yuta, kita kabur Oh, iya, Mio, kita jangan di sana, Mio Wah, kenapa di sini jadi anggar sekali? Kenapa tiba-tiba banyak pocong? Nah, itu dia, kak Baby Celine Celine, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku bukan Baby Celine Aku adalah pocong Waduh, kak Yuta, Tom-Tom, sepertinya Baby Celine kesurupan deh Tadi suaranya kan bukan suara dia Oh, benar sekali, Mio Jangan-jangan Baby Celine kesurupan Lihat itu matanya, Mio Semuanya warna putih, gak ada warna hitamnya Iya, kak Terus gimana nih? Apa kita bawa pulang aja, Baby Celine, kak? Oh, sebaiknya kita bawa pulang aja, Mio Soalnya Baby Celine harus disembuhin Dia kesurupan, Mio Iya, kak, benar banget nih Oh, kak Yuta, Tom-Tom, lihat itu Di dalam kuburan banyak sekali pocong Wah, pocong, Mio Wah, gawat sekali Terus kenapa kamu lari ke sana, Mio? Jangan dekatin pocong itu Kita harus lari pulang, Mio Oh, iya juga, kak Waduh, saking takutnya Mio sampai lupa jalan lagi Oh, kamu ini Ajo, Mio, cepat, Mio Kita keluar Nanti kita dikejar pocong Kalau kita disini terus Kak Yuta, jangan-jangan Baby Celine kesurupan gara-gara kakak nih Kakak kan mau bawa mobil ini Ini kan mobil berhantu, kak Oh, mana ada, Mio Mobil ini kan masih bagus Lihat itu, masih butih Bersih sekali Nanti kakak jual Jangan nyalain kakak terus dong, Mio Wah, yaudah deh Kalau gitu Kakak urus aja sendiri mobilnya Mio gak mau ikut campur Oh, Mio Tungguin kakak, Mio Tunggu sebentar Udah, Tom-Tom Biarin aja kak Yuta kita tinggalin Abisnya kak Yuta susah bawa dibilangin Nah, guys Sekarang Mio, Tom-Tom, sama Baby Celine Udah sampai nih di rumah Dan kak Yuta kita sengaja tinggalin Abisnya kak Yuta ngotot sih Mau bawa mobil itu, guys Biarin aja lah Mio, Mio Aku lapar, Mio Aku juga ngantuk Aku ngantuk Wah, guys Yuta ditinggalin nih sama Mio disini sendirian Padahal kan mobil ini masih bagus Lebih baik Yuta bawa aja lah, guys Dari sini Nanti di rumah kita betulin yang rusak-rusaknya Terus kita jual Pasti laku mahal Nah, ini dia, guys Sekarang kita udah sampai nih Mio, Mio Lihat ini, Mio Mobilnya kakak bawa Bagus sekali kan, Mio Nanti pagi kakak jual deh Wah, kak Yuta ini ya Bener-bener susah Buat dibilangin Udahlah terserah kakak aja Mau dijual Mau diapain Terserah kakak aja Pokoknya Mio gak mau ikut campur Yaudah deh, Mio Ayo kita bawa Baby Celine Sepertinya Baby Celine ini lagi tidur, Mio Makanya matanya warna putih Dia bukan kesurupan Tapi kan, kak Tadi Baby Celine suaranya bukan kayak Celine Terus dia juga bilang Kalau dia katanya pocong Wah, mana mungkin, Mio Pasti itu lagi ngigau aja Baby Celine lagi mimpi Yaudah, Mio Sekarang kita duduk disini dulu aja Kita bangunin Baby Celine, Mio Iya, kak, iya Kunti Sepertinya Mobil kita dibawa orang Iya, Cong Bener banget nih Aku juga tadi denger Mobil kita dibawa Ayo kita ambil lagi mobil itu, Kunti Itu kan mobil kita Itu dia, Kunti Mobil kita Ayo kita bawa Iya, Cong Iya Biarin aku yang nyetir ya, Cong Tangan kamu kan diikat Iya, Tee Aku juga gak bisa duduk Wah, diem dong, Cong Jangan lompat-lompat terus Kamu menghalangi pandanganku, pocong Aku kan gak bisa duduk Eh, Mio, Mio Kamu denger gak, Mio Sepertinya tadi ada suara mobil Di luar, Mio Masa sih, kak Mio gak denger tuh Oh, iya, Mio Jangan-jangan mobil kakak ada yang bawa lagi Tom, 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 Tom Temanin aku keluar, Tom, Tom Sepertinya mobilnya ada yang ngambil nih Iya, Yuta Iya, Yuta Tapi aku mengantuk Aku mengantuk Sudah, sudah Kamu temanin aku dulu Di mana ya? Oh, iya, benar sekali Mobilku gak ada Wah, gawat sekali Gawat sekali Padahal mobil itu aku nemu Nanti pagi aku jual Wah, sepertinya ada yang membawa mobil ini Waduh, kemana ya mobilnya Mio, Mio Kesini sebentar deh, Mio Apa sih, kak? Ayo sini masuk Mio gak denger Oh, Mio, Mio Mobil yang kakak bawa tadi menghilang, Mio Jangan-jangan ada yang ngambil lagi Masa sih, kak? Selama ini kan mobil kak Sakura Mana-mana aja, kak Oh, iya, Mio Apa jangan-jangan dibawa sama polisi Iyo Dan polisi Ken ya? Soalnya tadi mobilnya kakak parkir di jalan Nah, kan, kak Yuta sih Tadi kan udah Mio bilangin Kiti-kiti Mio mau pergi dulu ya Kamu jaga rumah Makanya, kak Lain kali Kalau Mio suruh apa Langsung aja diturutin Kak Yuta sih Suka ngeyel Iya, Mio Tapi kan biasanya Gak ada orang lewat sini Kakak pikir Mobilnya bakal aman Meskipun taruh di jalan Yaudah lah, kak Kita langsung tanya aja Sama polisi Iyo-nya Permisi, polisi Iyo Mio mau nanya nih Iya, Mio Ada apa ya? Tapi bentar dulu Mio Ini kan jam 3 pagi Mio Kamu gak boleh keluar seperti ini Anak-anak harusnya jam segini tidur Bukan malah keluyuran Iya, polisi Iyo Maafin Mio deh Tapi polisi Iyo lihat gak Ada orang yang bawa mobil van warna putih Hah? Mobil van warna putih? Iya, polisi Iyo Tadi kak Yuta nemu mobil itu di kampung kosong Apa? Di kampung kosong? Waduh, Mio Polisi Iyo denger Katanya itu mobil berhantu Mio Soalnya waktu itu Polisi Iyo pernah berhentiin mobil itu Tapi ternyata gak ada yang nyetir Mio Mobil berhantu Polisi Iyo Jadi mobil berhantu itu Memang bener ada ya Polisi Iyo Iya Mio Itu bener sekali Mobil itu biasanya bakal berkeliling Jam 3 pagi Tuh kan kak Yuta Mio bilang apa? Itu pasti mobil berhantunya kak Ah, gak percaya Mio Mana ada mobil berhantu Itu pasti ada orang yang ngambil Pokoknya kakak gak percaya Kita cari dulu orangnya Mio Itu pasti diambil orang Waduh, kak Yuta ini ya Yaudah deh kalau gitu Ayo kah kita cari Oh, Mbak Keswi tunggu bentar Mbak Mio mau nanya Iya Mio Ada apa ya Mio? Mbak Keswi lihat mobil van warna putih gak ya Mbak? Oh, mobil van warna putih Tadi sih Mbak Keswi lihat di deket Susi Bar Mio Oh, gitu ya Mbak? Iya Mio Benar sekali Tapi gak ada yang nyetir Gak tau punya siapa Wah, yaudah deh Mbak Makasih banyak ya Mbak Iya Mio Sama-sama Mbak Keswi mau pulang dulu nih Waduh, kak Yuta Lihat itu Mbak Keswi mau kemana ya? Bukannya tadi mau arah ke sana kan? Iya Mio Itu udah biasa kalau Mbak Keswi Oh, itu Mio Lihat itu Itu mobilnya warna putih ada di sana Iya kak Waduh, siapa yang bawa kesini ya kak? Jangan-jangan Yang bawa kesini hantu lagi kak Oh, mana percaya Mio Gak ada hantu di dunia ini Oh, kak Yuta Lihat itu kak Di tengah jalan ada apa ya kak? Itu kok warnanya putih-putih Jangan-jangan Itu kuntilanak lagi kak Mana ada Mio Itu pasti orang lagi nyebran Mungkin ibu guru atau bapak guru Itu kan mau ke sekolah Wah, kak Yuta Kak Yuta barusan lihat kan? Kalau itu barusan ketabrak mobil Tapi tembus kak Berarti benar Kalau itu hantu Oh, hantu Mio Oh, yang benar Kamu gak bohong kan Mio Wah, gawat sekali Kalau itu pocong Tuh kan Ini gak salah lagi Ini gak salah lagi Pasti yang bawa mobil van ini Kesini mereka Oh, pokoknya Kak Yuta besok harus balikin kak Mobil ini kesana lagi Oh, iya deh Mio Iya Nanti besok pagi sama kakak dibalikin Tapi sekarang Sekarang kan udah jam 3 pagi Mio Sekarang kita tidur aja dulu Yaudah Kalau Mio emang mau tidur Tapi urusan mobil Pokoknya ini jadi tanggung jawab kak Yuta ya Iya Yuta Kamu yang anterin Aku takut pocong Aku takut pocong Oh, kakak Yio Cilin ngantuk sekali kakak Yio Cilin pengen minum cucu Wah, iya Cilin Maafin kak Mio ya Cilin Kamu jadi ikut pegadang nih Oh, iya iya Tapi Cilin mau cucu yang banyak kakak Yio Iya iya Nanti kak Mio buatin deh yang banyak buat kamu Cilin Kunti Sepertinya mobil kita dibawa lagi sih Oh, Mio Mio Lihat itu Mio Di belakang kamu Di belakang kamu Mio Lihat ke belakang Oh, kak Yuta Itu Itu kan pocong sama kuntilanak yang tadi kak Mereka ngikutin kita Berarti kak kesini Wah, gawat sekali Mio Ayo Mio Kita pergi dari sini Kita masuk ke dalam kamar Iya kak Kita tidur di kamar aja Waduh Tuh kan kak Yuta Beneran Berarti itu mobil mereka Kembalikan mobil fanku Kembalikan Tuh kan kak Mereka bilang Suruh dikembalin mobilnya Waduh Kita tutup kak Godenya kak Kita tutup Mio Mio Di luar ada lontong Di luar ada lontong Bukan 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 Tom Bukan Itu pocong Ini godenya Nggak bisa ditutup kak Mendingan kita tidurnya sebelah sini aja kak Biar lebih aman Iya Mio, sekarang kak Yuta percaya Kalau ternyata ada mobil van berhantu di kota Sakura Mio Besok pagi kamu anterin kakak balikin mobilnya ya Mio Oke teman-teman semuanya Terima kasih udah nonton Dunia Faras Oh iya, ternyata mobil van berhantu Emang beneran ada guys di kota Sakura Siapa nih yang kepengen cerita tentang mobil van berhantu ini Dilanjut ke part kedua Jangan lupa di like terus di komen ya guys Bye bye